Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miswanya Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 2 SD Kurikulum Merdeka, Bab 7 Sayang Lingkungan Siap-siap belajar, amati gambar berikut bersama guru kalian Berapa persen jumlah air bersih di bumi? Kalau kalian lihat dari gambar ini, ada 71 persen air di bumi Kemudian hanya 2,5 persen yang merupakan air tawar Dan hanya 1 persen yang merupakan air bersih siap pakai Lalu, tahukah kalian ciri-ciri air bersih? Nah, ciri-ciri air bersih yaitu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung benda asing Kemudian, bagaimana kita memperoleh air yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah kita atau di sekolah Nah, beberapa cara mendapatkan air bersih yaitu berlangganan PDAM Kemudian, memanfaatkan air sumur Lalu, mengambil air di sungai Atau membeli air dalam tengki Nah, sekarang ayo membaca Judulnya, Yuk, Hemat Air Sebagian besar permukaan bumi adalah air Hampir semuanya adalah air asin Air asin adalah air dengan kandungan garam tinggi Air tawar adalah air yang tidak manis atau asin Manusia membutuhkan air tawar untuk hidup Air tawar digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci Jumlah air tawar bersih di bumi sangat terbatas Yuk kita hemat air Nah, sekarang ayo menulis Sekarang jawablah pertanyaan berikut Tuliskan di buku tulis kalian ya Pertanyaan yang pertama Apa topik dari bacaan di atas? Lalu, nomor dua Sebutkan dua jenis air Lalu yang ketiga Sebutkan manfaat air bagi manusia Nah, disini Miswanya kasih jawabannya ya Nah, apa topik dari bacaan di atas? Jawabannya adalah jenis-jenis air Lalu, pertanyaan yang kedua Sebutkan dua jenis air Jawabannya Air asin dan air tawar Lalu, pertanyaan yang ketiga Sebutkan manfaat air bagi manusia Jawabannya Memasak, mandi, dan untuk mencuci Wah, kalian hebat! Nah, selanjutnya Menyimak Simaklah informasi yang akan dibacakan gurumu Cara menghemat air Tidak berlama-lama ketika mandi Mematikan air keran ketika sedang menyabuni tangan Lalu, menyiram tanaman dengan alat penyiram Lalu, memeriksa apakah ada keran yang bocor Nah, apa saja cara menghemat air? Silahkan tulis jawaban kalian di buku tulis ya Nah, dalam kegiatan ini Kalian belajar mengingat kembali Informasi kunci dari bacaan yang dibacakan Nah, kata-kata yang ditulis Atau bercetak tebal Merupakan kata kunci dari bacaan Nah, selanjutnya Mengamati Buanglah sampah di tempat seharusnya Silahkan kalian mengamati gambar berikut Nah, ada tong sampah anorganik Dan tong sampah organik Yuk kita belajar sama-sama Sambil mengamati gambar ini Nah, sampah organik adalah sampah Yang berasal dari sisa makhluk hidup Contohnya Sisa sayuran, buah-buahan Sisa daging, sisa ikan, daun Dan bagian tumbuhan lainnya Sedangkan sampah anorganik adalah Sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup Contohnya Limbah botol plastik Sedotan plastik Sendal bekas Kaleng minuman Kaca Dan sterofoam Nah, dari kedua gambar ini Kita bisa lihat Ada sampah yang diletakkan di tong sampah anorganik Dan sampah yang diletakkan di tong sampah organik Nah, kalian bisa lihat di tong sampah Atau tempat sampah anorganik Ada botol minum Kemudian ada botol kaca Sikat gigi bekas Sendal bekas Dan beberapa sampah anorganik lainnya Dan di tong sampah organik Ada kulit pisang Sisa alpukat Kemudian tulang ikan Dan sebagainya Nah, lanjut Kosa kata baru Nah, kita memperoleh Empat kosa kata baru Yaitu kompos, organik, anorganik, dan daur ulang Nah, sekarang maknanya Menurut KBBI Yaitu kompos Pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik yang membusuk Lalu organik Artinya berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup Seperti hewan atau tumbuhan Lalu anorganik Artinya terdiri atas benda tidak hidup Kemudian daur ulang Artinya Pemprosesan kembali bahan yang pernah dipakai Misalnya serat, kertas, dan air Untuk mendapatkan produk baru Nah, sekarang ayo berlatih Berlatihlah menggunakan kosa kata baru Tuliskan kata yang tepat untuk gambar berikut Nah, ini gambar yang pertama Lalu gambar yang kedua Gambar ketiga Dan gambar keempat Ayo kita gunakan kosa kata baru yang kita sudah pelajari Nah, gambar yang pertama Kita akan pilih Anorganik Betul sekali Lalu gambar yang kedua Kata yang tepat yaitu Kompos Lalu gambar yang ketiga Kata yang kita gunakan yaitu Organik Dan Untuk gambar yang keempat Untuk gambar yang keempat Kita gunakan kata Daur ulang Wah, kalian hebat Wah, kalian hebat Sudah menjawab bersama-sama Selanjutnya Menulis Coba kalian Tulis lagi ya Jawabannya Silakan temukan dua lagi jawaban untuk masing-masing gambar Pasti kalian bisa Nah, untuk yang kedua Pilih dua sampah organik dan dua sampah anorganik Masukkan dalam tabel berikut Lalu tambahkan sampah lain yang belum ada pada gambar Dua sampah organik dan dua sampah anorganik Tuliskan tabel berikut di buku tulis kalian Nah, disini Miss Maya sudah kasih jawaban Untuk sampah anorganik ada kaleng Kemudian botol plastik Lalu sampah organiknya ada kulit pisang Lalu sisa buah alpukat Sekarang giliran kalian cari lagi Dua sampah organik dan dua sampah anorganik Yang belum ada pada gambar Kalian pasti bisa Oke, sekian untuk pelajaran kali ini Terima kasih sudah menyimak Selamat belajar Dan sampai jumpa lagi Daaah